Halo selamat malam pemirsa, kembali lagi saya Maria Fania hadir untuk menemani Anda menyajikan rangkaian informasi penting yang terjadi di sekitar kita. Dan telah dikemas secara apik tentunya dalam top file. Virus yang memawah tidak hanya menyerang kesehatan saja nih pemirsa, sejumlah perusahaan pun turut terdampak. Seperti usaha di bidang jasa maupun retail yang mengalami penurunan omset. Namun situasi pandemi global justru membuat pengusaha-pengusaha berikut ini untung besar. Nah contohnya nih, Erick Yuan, pendiri aplikasi Zoom yang kini banyak digunakan oleh seluruh orang di dunia, termasuk Fania sih. Ada lagi kah usaha lainnya? Berikut informasi selengkapnya. Ya mungkin ini yang disebut sebagai selalu ada hikmah dari musibah. Dan salut nih untuk mereka yang sukses membaca peluang seperti tadi ya pemirsa. Penguncian wilayah banyak dilakukan oleh banyak negara untuk memutus lantai corona. Seperti yang dilakukan sejumlah negara di Eropa. Nah di antaranya nih, ada dua negara yaitu Spanyol dan Ceco. Nah kira-kira seperti apakah suasana lockdown di kota Barcelona dan di kota Praha ya pemirsa? Apakah benar pasca lockdown situasi di kota-kota tersebut masih sepi? Kita saksikan pertama. Top Files masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Ada banyak aksi sosial yang kreatif dilakukan sejumlah kalangan untuk menggalang dana di Indonesia. Nah selengkapnya sesaat lagi ya untuk itu tetaplah di Top Files. Jadi nih pemirsa, bagi anda yang punya niatan untuk melakukan perjalanan kereta jarak jauh, bisa lebih mempersiapkan diri lagi ya. Kalau bisa sebaiknya tidak berpergian dulu deh supaya bisa meminimalisir penularan virus ya. Duh Fania saking semangatnya nih ngobrol sama kalian semua. Oke kita akan beralih ke berita selanjutnya, virus corona yang menekankan setiap orang untuk tetap di rumah membuat berbagai kalangan bersatu nih dalam gerakan penggalangan dana dengan aksi-aksi sosialnya. Seperti konser musik di rumah saja yang dilakukan para artis. Dan dari kegiatan ini ya, terkumpul dana dengan jumlah yang sangat besar untuk membantu penanggulangan corona di Indonesia. Dan ada beberapa aksi lainnya juga, untuk itu langsung aja kita saksikan bersama. Fania setuju banget nih dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz barusan. Semoga situasi pandemi ini segera pulih ya pemirsa dan kita bisa kembali lagi menjalani aktivitas seperti sediakala. Amin. Beralih ke informasi lain, duka mendalam masih menyelimuti kita semua yang merasa kehilangan sosok musisi bertalenta, yaitu Glenn Bradley. Sosok yang bertalenta tidak hanya di bidang musik saja, tapi juga mendiang dikenal dengan sikap yang selalu hangat pada siapapun juga. Dan tak mengherankan jika Glenn memiliki kawan dari segala lapisan dan kalangan. Terlihat nih pemirsa dari sejumlah orang yang hadir untuk mengantarnya ke peristirahatan terakhirnya. Duh ini Fania sedih banget sih soalnya beliau adalah seorang legend ya. Langsung aja pemirsa kita saksikan informasinya. Top Fals masih memiliki sejumlah informasi menarik lain. Seperti apakah jejak langka dan metamorfosa seorang Glenn Bradley? Setelah kami sesaat lagi, tetaplah di Top Fals. Kembali lagi di Top Fals. Terakhir dari keluarga berdarah timur. Glenn Bradley sudah menunjukkan bakat bernyanyi bahkan sejak dirinya masih kecil pemirsa. Perjalanan karir yang berliku disertai perjalanan kisah cintanya yang beberapa kali kandas. Membuat band selalu mampu menciptakan lagu-lagu yang menginspirasi serta menyentuh hati. Kalau Fania sih suka banget sama semua lagunya soalnya nge-fans banget. Dan informasi mengenai metamorfosis Glenn Bradley sekaligus menutup Top Fals semalam ini ya. Saya Maria Fania pamit undur diri tapi tetap saksikan Top Fals setiap Senin hingga Jumat hanya di AINIS. Sampai jumpa dan happy weekend!